my favorite colors are misalnya red and blue iya Nala tuh is favorite color itu dimana ini loh bisa lihat nggak ini bisa lihat nggak ya udah jadi lihat bisa lihat nggak nah kelihatan nggak kelihatan oke tell me about yourself my favorite color is green kemudian my favorite color is blue it's okay blue or red i like blue it's the best color in the world okay the second fact the second fact about me is about uh adalah tentang your favorite activity at home at home i have two places oh my god my favorite activity is drawing i like trying to but i can't choose between all of my favorite stuff to do at home my favorite activity oh i know i know activity nah dalam bahasa indonesia juga nggak apa-apa loh nak tidak harus bahasa inggris ya nah ah 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 my favorite activity is original terus yang ini jadi yang ini tuh iya yang kedua sini nak oke my favorite activity is break you Apa itu? Apa? I love cooking too. This is our class. Have you ever visit this class? Mungkin dulu ketika kalian kelas 2, pernahkah mengunjungi kelas ini? Have you ever visit this class? Sepertinya belum pernah. Belum pernah, ya. Pernanya ngintip dikit. Cuman ngintip-ngintip. Eh, dulu pernah siapa ya yang ngumpulin tubas ke kelasnya Miss Lakshmi? Itu berarti sudah pernah datang ke kelasnya Miss Lakshmi. Sudah terasa semua belum, ya? Sudah. Oke. Sekarang sambil dengerin Miss Lakshmi. Jadi, jadi, kalian, besok pagi, besok pagi, supaya bisa di-mute dulu, biar suara Miss Lakshmi saja yang kedengeran. Nah, kalian bisa miut sendiri ya, pintar kok. Oke. Ya, itu pintar banget. Nah, pas tiga sudah pintar. Jadi, besok pagi, kalian akan bercerita. Jadi, ini, nanti kalian boleh ditempel di manapan sebagai hiasan. Terus, mungkin, kertas-kertas lipat ini, bisa dijelikan rambut-rambut di setiap kuku-kukunya. Atau mau dikasih di sini, mau dikasih hiasan apa. Jadi, kalian menghiasnya, setelah nanti zoom ini kita selesai. Biar surprise untuk teman-teman besok pagi. Jangan dilihatin dulu. Jadi, setelah dihias, nanti, ini ditempelkan di sini. Nah, jadi besok seperti ini. Nanti minta tolong mama, papa kalian di rumah, pakai solasi, untuk ditempelkan di sini. Ya, pakai solasi, terus besok, kalian akan bercerita. Di sini dikasih hiasan dari, tadi ada mata, boleh dikasih di tengah-tengahnya, atau untuk, jari di sini. Bisa dihias lagi dengan, kertas lipatnya. Nah, Miss, gunanya tulisan tadi apa, Miss? Gunanya tulisan makanan, guna tulisan film, aktivitas, warna, dan idola. Jadi, kalian besok akan bercerita seperti ini. Sekarang Miss, saya mencontohkan ya. Dengarin dulu ya. Besok pagi, kalian akan bercerita, ini posisinya, teman ini sudah dihias. Hiasnya, rahasia kalian masing-masing. Besok pagi, sebelum kalian ditunjuk untuk bercerita, jangan dilihatin. Biar surprise untuk teman-temannya. Oke? Besok pagi, Miss Mie akan panggil misalnya. Yang pertama, Airel. Baru di, tarat, punya Airel di, lihatin. Surprise. Nah, habis itu kalian akan bercerita seperti ini. Hai, namaku Airel. Kita mulai dari jari yang ini ya. Maka, favoritku adalah, guduk. Misalnya, kamu menyebutkan makanan favoritmu. Makanan favoritku adalah guduk. Oke. Terus, aku suka sekali film yang berjudul, Madagaskar. teman-teman sudah pernah melihat film Madagaskar? Belum. Nah, gitu. Dan, dari tengah tadi aktivitas. Aktivitas yang sering aku lakukan sama mama papa di rumah adalah, bersepeda. Lanjut ke jari manis. Warna kesukaanku ada lima, teman-teman. Merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Misalnya. Dan, tokoh idola yang paling aku suka adalah, ada di film Marvel, yaitu, tokoh idola di Marvel. Misalnya, tokoh idola aku adalah, Iron Man, Spider Man, atau beneran, tokoh idola aku Habibi. Atau, tokoh idola aku adalah, apa? Si, boleh. Tokoh idola aku. Mom Sandat sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, Play Group dan TK Terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Mount Thessaly yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Terima kasih telah menonton! Mom Sandat sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, Play Group dan TK Terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Mount Thessaly yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Terima kasih telah menonton!